Ada dugaan kuat terjadi praktik percaloan di Pelabuhan Merak, kota Cilegon, Banten. Terbukti sejumlah pemudik mengaku membeli tiket penyeberangan kapal kepada mereka. Praktik percaloan ini menjadi persoalan klasik di Pelabuhan Merak. Para calon tersebut tetap di tayangan saat musim lebaran meski beberapa kali ditertibkan. Informasi tersebut dikatakan General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Jabang Merak, Soeharto pada Kamis 20 April 2023. Ia mengakui masih ada praktik percaloan di Pelabuhan Merak saat musim arus mudik lebaran. Selain calo di sepanjang jalan raya Merak, setelah keluar gerbang tol Getim Merak, terlihat banyak agen penjual tiket kapal. Tak sedikit memudik juga yang melakukan pembelian tiket di sana. Soeharto mengklaim agen tersebut tak bekerja sama dengan PT ASDP Ferry Indonesia. Sebab selama ini badan usaha bilik negara BUMNI ini hanya bekerja sama dengan BRI, BNI, dan Delima. Soeharto mengaku sudah memanggil pihak BNI, BRI, dan Delima untuk mengatur agennya agar tak sepihak dalam mengambil biaya administrasi yang telah ditentukan. Ia menuturkan biaya administrasi tak boleh melebihi dari yang ditentukan yakni sebesar Rp6.500. PT ASDP Ferry Indonesia juga sudah berkoordinasi dengan Polda Banten terkait masalah calo tersebut. Sebab pihak ASDP tak bisa memberantas calo secara langsung, praktik calo selama ini dinilai ASDP sulit dihindari, terutama di masa puncak arus mudik. ASDP juga mengimbau agar masyarakat yang akan mudik tak membeli tiket melalui orang lain. Berdasarkan data PT ASDP, selama Hamin 3 di pukul 8 pagi waktu Indonesia Parat, terjadi peningkatan jumlah penumpang mencapai 5% dibanding tahun lalu. Yakni pada Hamin 3 ada 164.305 orang yang menyeberang. Jumlah kendaraan roda 4 yang menyeberang melalui pelabuhan Merak juga meningkat hingga 6% dibanding tahun lalu. Total ada 18.542 unit kendaraan yang menyeberang meningkat dari tahun lalu sebanyak 17.452 unit. Adapun total kendaraan yang menyeberang mencapai 39.129 unit pada Hamin 3. Jumlah tersebut meningkat 4% dibanding tahun lalu sebanyak 37.692 unit.